Jujur nih, saya gak akan percaya jika ada manusia yang tidak pernah merasakan takut dan ragu-ragu. Saya yakin dia bohong. Jika ada manusia saat berjuang meraih apa yang dia impikan, itu tidak pernah merasa down, tidak pernah merasa putus asa, dan tidak pernah merasakan ingin berhenti dari keputusannya. Setiap orang itu pasti punya rasa takut dan setiap orang pasti punya rasa ragu. Tapi persoalannya adalah, kenapa ada orang yang sukses dan orang yang bahagia, sementara ada juga orang yang sampai sekarang terus mengutuk keadaan karena dia gagal dan menderita. Padahal orang yang menderita dan orang yang sukses itu sama-sama punya ketakutan dan rasa ragu-ragu. Jawabannya adalah, orang sukses mampu menghadapi ketakutannya dan mereka terus berjuang dari ketakutan yang satu ke ketakutan yang lain. Sedangkan orang gagal, ketakutannya itu lebih besar daripada keinginannya untuk berhasil. Makanya hidupnya itu jalan di tempat. Rasa gagal, rasa kecewa, perasaan menyesal, perasaan marah, perasaan sedih, dan merasa sebagai orang yang paling sial. Itu adalah emosi yang dirasakan oleh setiap insan manusia. Gara-gara emosi itu, akhirnya sebagian orang itu timbul rasa takut dan dia mulai ragu terhadap diri dia sendiri. Apa itu normal? Ya, itu sangat normal. Tapi, Anda harus bisa melakukan sesuatu agar rasa takut dan keraguan terhadap diri sendiri itu tidak malah berbalik untuk menyiksa dan menyerang diri Anda sendiri. If you never feel uncomfortable, then you never try anything new. Ketika kamu tidak pernah merasakan ketidaknyamanan dalam hidupmu, berarti kamu lagi tidak mencoba hal-hal yang baru. Rasa takut, rasa ragu-ragu, itu memang sangat menimbulkan ketidaknyamanan. Tapi, dengan rasa ketidaknyamanan itu, kita sebenarnya sedang didorong untuk melangkah dan melakukan sesuatu atau hal-hal baru yang memang benar-benar bagi kita itu menakutkan. Apabila Anda mulai ragu dan mulai takut terhadap diri sendiri, coba ingat empat hal di bawah ini. Supaya Anda tetap bergairah, Anda tetap bersemangat untuk meraih mimpi yang sudah Anda perjuangkan. Yang pertama, kalah dalam pertempuran bukan berarti kalah dalam peperangan. Ya, mungkin Anda telah mengalami kegagalan berkali-kali. Akhirnya, Anda mulai ragu terhadap diri sendiri. Anda mulai ragu untuk mendapatkan apa yang Anda impikan. Tapi, Anda boleh loh gagal berkali-kali. Tapi, jangan sampai Anda kalah dalam perjuangan hidup. Kita boleh kalah dalam pertempuran, tapi kita harus menang dalam sebuah peperangan. Kalah dan menang dalam pertempuran, itu adalah hal yang biasa kok. Setiap orang pernah mengalami kekalahan, dan setiap orang pernah mengalami kemenangan. Semua orang saat menuju sukses, pasti akan pernah mengalami hal yang sama. Ditolak orang, ditipu relasi, kehabisan modal usaha, dan berbagai macam halangan dan rintangan lainnya. Tapi, kalau kita berhenti, kita akan kalah selamanya. Lupakan mimpi indahmu, karena 100% kita akan gagal. Tapi, kalau kita mau bangkit lagi, dan kita mau belajar di mana letak kegagalannya, di mana letak kesalahannya, kita siap memperbaiki diri, kita siap mau belajar, maka presentasi kesuksesan dan kegagalan itu menjadi 50-50. Memang belum tentu berhasil, tapi Anda juga belum tentu gagal. Tapi, kalau menyerah, berarti udah gagal selamanya. Titik, kapal akan sangat aman bila kapal itu berada di dermaga. Tapi, bukan untuk itu kapal dibuat. Kapal dibuat itu untuk mengaruhi samudera dan ombak. Saat Anda mulai ragu dengan diri Anda sendiri, ingat bahwa Anda boleh kalah sekarang, tapi besok Anda harus menjadi pemenang. Kalah dalam pertempuran, bukan berarti Anda tidak bisa memenangkan pertempuran-pertempuran lain, kan? Yang kedua, keberanian Anda untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan Anda untuk gagal. Kegagalan berkali-kali itu bisa mengikis rasa percaya diri kita. Kita pasti mulai merasa ragu, mulai merasa jenuh, mulai patah semangat, dan ini wajar sebagai manusia. Kita pasti memiliki rasa tidak percaya diri setelah mengalami kegagalan, apalagi kegagalan yang berkali-kali. Tapi jangan sampai menjadikan kegagalan tersebut sebagai alasan kita untuk berhenti. Tapi jadikan kegagalan itu sebagai dendam positif supaya kita bangkit lebih gagah dan lebih siap daripada yang sebelumnya. Percaya saja bahwa saat kita berdiri lagi, kita sudah jauh lebih kuat daripada yang kemarin-kemarin. Saat jatuh, berhentilah sejenak dan renungkan apa yang salah. Jangan habiskan waktu kita untuk menyalahkan orang lain, tapi habiskan waktu kita untuk melihat apa yang salah dari diri kita. Karena kebanyakan orang mencari kambing hitam daripada kegagalan-kegalannya. Kita bukan orang yang suka mencari kambing hitam, tapi kita suka mencari kesalahan diri kita sendiri. Keberanian Anda untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan Anda untuk gagal. Tanamkan kata-kata itu supaya kamu selalu berani karena kamu bisa gagal kalau kamu mengizinkan kata-kata kegagalan itu hadir dalam pikiran kamu. Selama kamu tidak pernah berpikir gagal, maka sebenarnya tidak lama lagi kamu akan meraih semua apa yang kamu cita-citakan. Yang ketiga, saat kamu sukses, orang akan bertepuk tangan kepada Anda. Tapi pada saat Anda gagal, orang tidak akan pernah peduli dengan Anda. Saat kita gagal dan tidak bisa mendapatkan apa yang kita impikan, emang semua orang peduli dengan kita. Orang punya urusan masing-masing kok. Saat kita banyak hutang dan kita tidak beruntasi hutang tersebut, emang orang peduli. Saat orang tua kita masuk rumah sakit dan anak kita masuk rumah sakit, emang ada orang yang peduli? Tidak. Ya mungkin ada. Tapi apakah mereka akan total seterusnya bantu kita pada saat kita kesusahan? Padahal mereka juga punya masalah masing-masing. Kita sendirilah yang harus bisa menyelesaikan problema hidup kita masing-masing. Kita sendiri yang harus berperang dengan masalah kita tersebut. Saat kita jatuh, orang tidak akan ada yang mendekati kita. Saat kita lagi di bawah, semua orang akan meninggalkan kita. Tapi pada saat kita sukses dan hidup dalam kebahagiaan, semua orang akan bertepuk tangan. Bahkan semua orang akan mengaku menjadi saudaramu, mengaku menjadi temanmu. Bahkan mereka akan mengatakan bahwa mereka ikut berperan dalam semua perjuangan hidupmu. Hidup itu memang kejam. Saat kita jatuh ya kita ditinggalkan. Tapi pada saat kita sukses, semua orang berkumpul seperti semut dalam lingkaran kesuksesan kita. Jangan gagal, jangan sampai kalah, berjuang terus, dan jadikan hinaan dan cacian orang lain menjadi sorak-sorai dan tepuk tangan bangga terhadap diri Anda. Bangkit kalau sekarang Anda lagi jatuh, karena kalau Anda gagal, semua orang tidak akan peduli dengan kegagalanmu. Yang keempat, kamu lebih hebat daripada apa yang kamu pikirkan. Setiap orang berhak hidup sukses dan bahagia dengan cara masing-masing. Begitu juga dengan kita. Kita berhak kok untuk bahagia. Kita berhak kok mendapatkan apa yang harusnya menjadi cita-cita hidup kita. Kita tidak perlu menjadi orang lain. Kita cukup menjadi diri kita sendiri dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Setiap orang pantas kok untuk sukses dan setiap orang pantas untuk berhasil. Kamu pun pantas mendapatkan cinta dan menikmati hidup yang lebih baik. Jadi keberhasilan itu butuh waktu dan usaha. Sekali lagi, keberhasilan itu butuh waktu dan usaha. Selama kita tidak pernah menyerah, selama kita mau sabar dalam berproses, insya Allah kemungkinan besar apa yang kita impikan akan menjadi kenyataan. Selama kita terus berjuang dan tidak pernah menyerah, selama kita tidak pernah mengaku kalah, selama kita tidak pernah mengizinkan kata-kata menyerah itu masuk dalam kepala kita, kita tidak akan pernah kalah. Saya tidak tahu apa masalahmu sekarang. Saya tidak bisa bantu dirimu untuk keluar dari masalahmu. Saya hanya bisa berdoa, semoga kamu segera bangkit dan kembali percaya diri untuk melanjutkan perjuangan demi cita-cita dan impian yang ada di kepalamu. Semoga Tuhan merahmati perjuangan kita semua. Terima kasih. Sukses buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.